Suasana mencekam di RSUD Cimacan pasca gempa di Cianjur, ambulan hilir mudik bawa korban. Gempa bumi di wilayah Cianjur, Jawa Barat mengakibatkan 14 orang meninggal dunia. Tak hanya itu, belasan warga juga dilaporkan mengalami luka-luka. Rumah-rumah dan gedung serta fasilitas pendidikan rusak akibat gempa berkekuatan 5,6 magnitudo yang terjadi pada Senin 21 November 2022 tersebut. Hal itu disampaikan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Lejen Suharyanto pada tayangan di Kompas TV pada Senin pukul 15.30 WIB. Ini baru saja kami mendapat informasi bahwa korban jiwa khususnya di Kabupaten Cianjur ini sudah ada 14 orang meninggal dunia. Ungkap Suharyanto, sebanyak 14 korban meninggal dunia itu diantaranya merupakan warga Kecamatan Cilaku, Desa Rancanggong, Kecamatan Cianjur, Desa Limbangsari, dan Kecamatan Cigenang. Tentu saja ini akan kami lakukan pendataan terus-menerus, sebab informasi ini akan terus berkembang. Pendataan tidak bisa dilakukan secara cepat karena korban akan terus bertambah, jelasnya. Selain itu, ia juga menginformasikan korban yang mengalami luka akibat dari gempa bumi tersebut. 17 orang mengalami luka-luka, tambah dia. Sementara itu, untuk kerugian material untuk di Kabupaten Cianjur sendiri ada 7 unit rumah yang rusak parah. 1 unit pondok pesantren rusak berat, 1 unit RSUD Cianjur rusak ringan, 3 unit gedung pemerintah rusak, 3 unit fasilitas pendidikan rusak, 1 unit sarana ibadah rusak, 1 unit toko rusak, dan 1 unit kafe rusak. Bebernya. Sementara itu, untuk kerugian material untuk di Kabupaten Cianjur sendiri ada 7 unit rumah yang rusak parah. 1 unit pondok pesantren rusak berat, 1 unit RSUD Cianjur rusak ringan, 3 unit gedung pemerintah rusak, 3 unit fasilitas pendidikan rusak, 1 unit sarana ibadah rusak, 1 unit toko rusak, dan 1 unit kafe juga rusak. Ia menjelaskan kerusakan tidak hanya terjadi di Kabupaten Cianjur, melainkan hingga ke Kabupaten Bogor. Ia pun menjelaskan langkah-langkah yang akan dilaksanakan oleh BNPB, yakni besok pagi pihaknya akan bergerak menuju ke sasaran. Untuk melaksanakan pendampingan terhadap langkah-langkah penanganan gempa di Kabupaten Cianjur, kami akan segera mengaktifkan posko penanganan bencana. Kemudian juga kedatangan kami ke daerah akan membawa logistik dan para pengungsi yang terpaksa tinggal di pengungsian. Jelasnya, suasana di Rumah Sakit Cimacan Sementara itu di Twitter netizen ramai membagikan suasana mencekam di Rumah Sakit Cimacan pasca gempa bumi Cianjur. Dari video yang dibagikan oleh netizen, tampak ambulan hilir mudik membawa korban dari berbagai lokasi. Terlihat sejumlah petugas dengan sigap menurunkan para korban untuk kemudian diberikan penanganan. Tak hanya menggunakan ambulans, terlihat pula warga membawa korban gempa menggunakan kendaraan lainnya seperti truk. Bahkan karena banyaknya korban yang terdampak gempa, terlihat kasur-kasur berbaris di halaman Rumah Sakit Cimacan. Berdasarkan keterangan video, tempat tidur itu ditempati oleh para korban gempa. Terlihat seorang wanita mengalami luka-luka di wajah dan tangannya akibat gempa. Video itu dibagikan oleh akun adbmp underscore cipanas pada Senin sore. Akun tersebut juga menginformasikan kondisi terkini di Rumah Sakit Cimacan. Terlihat tenda darurat sudah dipasang di halaman Rumah Sakit Cimacan untuk menampung korban bencana yang saat ini masih terus bertambah. Sementara itu ambulans juga terus masih berdatangan. Terima kasih telah menonton!